Oke sobatenglar Baik lagi dengan Gua Jovi disini Kali ini gua mau Unboxing Orca Cobra Di video-video sebelumnya Gua udah unboxing juga Orca Oranzo Orca Zoro Dan Orca Zuka Kali ini gua mau review Bukan review sih, lebih tepatnya Ke unboxing Orca Cobra 62662L Dan 662ML L Light ML medium light Panjangnya sama 662 Oke Nah sebelum gua bahas Orca Cobra ini Kalo kalian cari Joran Relic Nusantara Jabri 08 Dan Relic Nusantara Cangkek Generasi S Satu lagi kalo ga salah Daiwa MGX 3000 Nah lo kontak aja langsung Nusantara Pancing Karena barangnya Mumpung masih ada bro Soalnya Dari produk-produk Relic itu Cepet abis bro Lo kontak aja deh Langsung Nusantara Pancing Yang nomor HPnya 0812 1124 2019 1124 2019 Kalo ga Di link top padnya Yaitu Nusantara Pancing ya Biar ga ribet deh Gua kasih aja linknya di deskripsi Biar lo Ga usah Loh bang Dimana bang? Ini ya bang? Beli nya dimana? Nanti gua kasih linknya di deskripsi Lo Ga usah ribet Oke ini dia Sarung dari Orca Cobra Nah ini Ini yang atas Orca Cobra Tipe Like Dan yang bawah Ini adalah Medium Like Nah apa bedanya? Nanti kita bahas langsung aja di videonya Oke Oke Untuk kalian yang baru bergabung ke channel ini Kalian bisa subscribe channel ini Dan jangan lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan pemberitahuan Kalo gua upload video terbaru tentang Joran Rila Tumpan Atau engga Kalo kalian juga cek referensi tentang Joran Rila Tumpan Kalian bisa cek di video gua sebelumnya Karena disana udah banyak banget Gua review tentang peralatan mancing bro Oke ga usah lama-lama Kita langsung Review aja Langsung Unboxing aja Si Orca Cobra Ini Kita buka Dari yang Tipe Like nya dulu Habis itu kita Langsung ke Yang Medium Like Terus nanti kita bahas Apa aja sih bedanya Ini adalah Top Section Yang Tipe Like Oke ini dia bro Ini adalah Bat nya Atau gagang nya Nah Ini bawahnya Dipakasih pelindung Semacam Plastik Oh engga Ini semacam Karet yang keras bro Dikasih ring Warna Silver Ini Eva Eva Nah Ini Tipe Japanista Ada Bukan serat Karbon ya Bentuk-bentuk Serat gitu bro Tapi dia Nggak 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 timbul Seratnya Nggak timbul Oke Ini Tipe Real seat Yaitu Tipe VSS Yang balik ke belakang Seperti ini Dan Tube nya ada Di depan Nah Ini Eva Real seat Belum Fuji Kita cek Ya ini Belum Fuji bro Oke Blank Blanknya seperti ini Ada Seperti Motif-motifnya Karbon gitu Ya Motif-motif Kayak Kain Tapi yang di zoom Banget bro Gitu motifnya bro Ini yaitu Orca Cobra Nah Disini ada Cantolan Buat Kyle Ada Merahnya sedikit Ini Ada Atau blanknya Ini ada Sedikit Seratnya bro Oke Ini tipe Ring guide nya Dia Tipe Seperti VR concept Kalau H series Cuman Ini Non Fuji Ini belum Fuji bro Oke Return ring guide nya Hitam glossy Ada Sedikit Aksen Warna silver Nah Tipe Sambungan Spigot Join Oke Kita coba Ke bagian Section Yang kedua Sama Ini Kayak Orca-orca Yang lain Tipe Blanknya Seperti ini Ini Timbul ini Ada seratnya Timbul Oke Dan Inilah Top Guide nya Nah Ini dia Oke Sekarang Kita ke bagian Spesifikasi Untuk Spek nya Panjang nya 1 meter 98 cm Action nya Medium Atau Fast Dan Lure nya 2-10 gram Lain nya 4-8 Lips Ini tipe Light 4-8 Lips Kita coba Hitung ringgat Dan kita coba Kelenturannya Ringgat nya 1,2,3,4,5,6,7,8 8 ringgat Mirip-mirip QR konsep Dari Fuji Mirip-mirip ya Tapi ini bukan Beda bro Ini tipe Light Ini fast ya Tipe fast Karena Yang melangkung Hampir depannya Doang Untuk kebelakangnya Ini lebih Cenderung kaku Oke Ini kan Bisa kelihatan Ini yang melangkung Hampir depannya Doang Nah Kita coba Yang Medium Light Untuk blank Sama aja Blank depan Sama aja Cuman kita coba Kelenturannya aja Sama speknya nih Speknya disini Lengthnya sama 1,98 cm Actionnya extra fast Luernya 4-18 gram Dan lengthnya 8-15 lips Ini cocok banget Untuk pancing Galantama bro Dari ring guide Beda Ini Lebih Besar Ring guide Yang Tipe Medium light Lebih besar Coba Kelenturannya deh Ya ini Lebih kaku Jauh lebih kaku Nah Ini cocok Untuk pancing galantama bro Menurut gue Untuk pancing kolaman Ini cocok Untuk pancing galantama Yang Tipe Medium Light Kalau light Menurut gue Kurang cocok sih Untuk pancing galantama Untuk pancingkan Bawal harian Atau Kolam-kolam Yang Medium Eh yang light Ini cocok Cuman Untuk Tipe Medium Light Cocok Untuk pancing galantama Nah perbedaannya Disini Gue bahas Perbedaannya sekarang Emang Dari spek Beda Yang medium Light Itu jauh Lebih kaku Gak jauh jauh amat sih Pokoknya Lebih kaku Jadi bisa Biar Bisa Lebih cepat Nari ikannya bro Dan dari Diameter Blank Medium Light Sedikit Lebih tebal Nah Disini gue bahas Yang Simpelnya aja Yang keliatannya aja Ini Nah Yang Light Dia Ringganya Kecil Sedangkan Yang medium Light Itu Lebih besar Bisa Ini yang light Dan ini Yang medium light Oke Dari diameter Keramiknya ini Medium light Jauh lebih besar Light Lebih kecil Oke Nah Untuk Mancing casting Ini bisa sih Cuman Gue lebih cocoknya Ini Untuk Mancing galat Tama ya Yang medium light Dan untuk Light ini Untuk Mancing kolaman Ikan bawal harian Ikan Pertandingan Ikan mas Ikan lele Harian Ini bisa deh Cuman untuk Mancing ikan mas Harian Menurut gue Ini terlalu kaku Nah Untuk Harga Harganya Gue lupa Nanti deh Link pembelian Dan harganya Gue kasih Di deskripsi Biar Nggak ribet Kalau lo mau beli Joran Galatama Yang Menurut gue Ini Nggak terlalu mahal Mahalamat ya Ya harga sih Relatif ya Tapi menurut gue Ini Nggak terlalu mahal Mahalamat Lo bisa Kontak langsung Nusantara pancing Yaitu 0812 1124 2019 Nah Lo bakal Dapat Joran Galatama Yang Morah Dan keren Oke bro Apalagi ya Oke deh Segitu aja deh Oke Sobat yang ngar Segitu aja Dari gue Semoga Video ini bermanfaat Jangan lupa juga Lo cek-cek video gue Yang lain Kali aja Lo cari referensi Tentang joran Relatongpan Lo bisa cek Di video gue Sebelumnya Jangan lupa juga Dekun channel gue Terus Dan sampai ketemu Di video berikutnya Terima kasih Terima kasih